Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, sahabat-sahabatku, bos-bosku sekalian Dimanapun bosku berada Semoga selalu sehat-sehat ya Dan kali ini, kita akan mereview teman-teman Mereview dan menjual koleksi terbaru dari garasi Kusuma Kita ada Mitsubishi Kuda Grandia tahun 2002 Dan tentunya, diesel ya teman-teman Kita tahu, kondisi kuda diesel itu banyak yang kurang bagus teman-teman Banyak banget Katakan 1 banding 10 Dari 10 mobil Yang 1 ini bagus Yang 10 ini biasa-biasa aja Bahkan bisa dikatakan kurang bagus Kalau berbicara soal kuda yang bensin Itu banyak bagusnya teman-teman Karena bensin ya, mobil jarang kepakai Dan konsumsinya boros Tapi kalau yang diesel dia solar Mesinnya mirip dengan L300 Mesinnya mirip L300 Solarnya irit Tenaganya enak buat lari kenceng Kaki-kakinya empuk Lebih mantep Lebih mantep ya Karena mesin diesel itu Lebih berat komponennya Nah Di depan kita ada kuda Grandia diesel tahun 2002 Warna hitam Warna favorit Dan kondisinya masih original Dan mobil ini bisa kita katakan koleksi yang Grid A teman-teman Ini koleksi Garasi Kusuma Yang grid-nya grid A Biasa ada grid A, grid B, grid C Nah kita menyesuaikannya teman-teman Kita itu sebenarnya Jual beli mobil Ya mobilnya ya istimewa Tapi ya Kadang ya biasa Karena memenuhi permintaan customer Yang pengen mobil Tapi dengan harga terjangkau Ya kan Dengan budget yang low Semua kita Kita layani teman-teman Begitu Nah Untuk mobil yang satu ini Pak Ngapunton Pak Bos Mobil satu ini Saya khususkan untuk penghobi Kalau pedagang Saya skip dulu Kalau orang biasa Yang benar-benar Dia pengen cari mobil Tapi mobilnya satu Terus dia cari harga pasaran Saya skip dulu Kalau yang orang hobi Eh orang pemake Tapi dia Pengen cari kuda yang apian Dan tidak Istilahnya membanding-bandingkan harga Dan dia memang cari kondisi Nah ini saya welcome Dan Yang Orang penghobi Benar-benar Dia tahu barang Kemudian Dia gak masalah dengan harga Saya welcome Karena mobil ini Harganya di atas rata-rata ya teman-teman Saya Dapat Juga sudah di atas rata-rata Ya Jadi ini mobil Saya khususkan untuk Penghobi saja Mobil ini Sebenarnya itu tangan pertama teman-teman Mobil ini itu tangan pertama Tapi dari pihak bapaknya Yang Atas nama mobil ini Itu meninggal Jadi Di atas namakan istrinya Nah mobil ini Dipake Dari baru Sampai sekarang Ya Dan sekarang Mobil ini saya Rawat dengan betul Ya Ini mobil tadinya Belum pernah di salon Belum pernah di detailing Belum Istilahnya belum Kesentuh Alat poles lah teman-teman Ya Mobilnya Tulen Pemakai Dan Ya Kita tahulah Apa adanya gitu ya teman-teman Tapi Kita mengetahui Mobil ini itu Orisini Orisini Jadi kita Rawat lagi Kita poles Kita detailing Kemudian kita buka Jog-jognya Kita lepas semua Karpet kita cuci Lantai kita buka Nah itu ada dokumentasinya Itu ada dokumentasinya teman-teman Kita ada videonya Dan Alhamdulillahnya Lantainya utuh Teman-teman Lantai mobil ini utuh Sasis utuh Tidak ada kropos sama sekali Nah Ini salah satu Yang menurut saya Harus diapresiasi Untuk mobil tua Tahun 2000an Dia mobil yang Bada Mobil yang Kokoh Mobil dengan Plat yang Bukan Bukan eman-eman sih Maksudnya Ini mobil yang Bener-bener Pabrikan dulu tuh Niat bikin mobil Teman-teman Gak kayak sekarang Bikin mobil Quality controlnya Kurang gitu kan Nah ini mobil Yang menurut saya CBU sih CBU Buatan Jepang gitu ya Jadi Kualitasnya itu Bagus Dan lantai-lantai Semua kita buka Kemaren Kita bersihkan Kita cuci Nah Ketawa nih mobilnya Kemudian Dari pakar-pakar Teman-teman Yang mau les juga Ini mas Mas boy Mobilnya Yang hitam ini Full original No sped Nah Kalau yang di bagian fender Sped-sped ini wajar ya teman-teman Karena Ini kan Ya sebenarnya proteksi Tapi kalau Dengan kondisi seperti ini sih Catnya Bagus sih Gak Gak belang Gitu kan Gak belang Jadi Ya so far Kalau yang Bodi tuh Yang hitam ini Oke sih teman-teman No sped Kalau yang Molding ini Sped dikit ada Kalau kata orang Pemilik sebelumnya Dia sped di bagian belakang aja Ini Bagian belakang Ya Tapi so far ini Catnya bagus semua Tidak ada Bucel Tidak ada Apa ya Silahnya ya Usam Busam Kemudian Tidak ada Bladus Nah Jadi ini mobil Benar-benar seger ya Seger sekali Kaca-kaca Lampu Grill Foclamp Masih original Dayoku Semua Nah Kita kan Habis Memutari Mengelilingi Kondisi mobil Teman-teman Apakah Kita akan Melihatkan Secara detail Ya itu Harus Nah Untuk lampu-lampu Biasanya Kuda Diesel Itu Lampunya Kuning Ya Kalau Sampen Menemui Kuda Diesel Lampu Bening Merek Dayoku CMYE Apa ini Mereknya CMC Dengan Kondisi Masih Bening Ini mobil Gak pernah Dipakai Vestor Asli Ini mobil Gak pernah Dipakai Bisa kita Teman-teman Ini Lampu Masih Bagus Sekali Original Dayoku Kalau yang Sudah Diganti Dia pasti Merknya Depo Itu Depo Satu-satunya Kalau Ada lagi Yang kurang Yang Di bawah Depo Itu Apa ya Di Mag Tapi Kualitasnya Sangat Jelek Nah Ini Lampu Dayoku Made In Japan Yang Bagian Foclaim Juga CMC Dayoku Ini Original Semua Nah Mencari Yang Kecil-kecil Part Part Kecil Ini Susah Teman-teman Gak Ada Yang Jual Susah Sekali Saya Jamin Paling Enggak Nek Misal Ada Kondisi Kuda Diesel Yang Istimewa Pasti Lampu Yang Ini Udah Enggak Ori Jamin Asli Enggak Tau Kenapa Ini Masih Menjadi Hal Yang Minsterius Nah Tapi Kalau Unit Milik Kita Ini Teman-teman Semua Lampu Lampu Orisinil Yang Belakang Stanley Yang Depan Dayoku Dan Kondisinya Masih Bagus Semua Ya Penampakan Dari Sisi Depan Ganteng Ganteng Kuda Diesel Ganteng Teman-teman Ya Ganteng Dalam Tanda Kutip Kalau Mobilnya Masih Orisinil Masih Antik Ganteng Gak Kalah Dengan Kijang Utowo Panther Kuda Ini Enak Saya Kemarin Sebelumnya Punya Kuda Grandia Juga 2002 Saya Pakai Lari 150 Kilometer Perjam Saya Pakai Lari 150 Kilometer Perjam Itu Masih Stabil Tapi Apa ya Teman-teman Tidak Saya Sarankan Itu Saya Cuma Mencoba Top Speed Dari Kuda Dan Untuk Panther Atau Kijang Dia Gak Sampai Segitu Paling Lari 120 130 Nah Untuk Kuda Ini 155 Lah Bisa Dan Ini Termasuk Rekor Muri Rekor Muri Untuk Mobil Tahun 2000 Apalagi Rival Kompetitor Kijang Dan Panther Mobil Untuk Segi Kecepatan Dia Bisa Lebih Unggul Untuk Kenyamanan Karena Mobil Ini Tidak Terlalu Tinggi Jadi Stabil Handling Untuk Transmisinya Juga Enak Dia Tidak Terlalu Seperang Seperti Panther Dan Solarnya Juga Irit Teman-teman Solarnya Juga Irit Seperti Itu Lanjut Untuk Di bagian Nih Nhat-Nhat Nih Masih Garis Semua Masih Urut Sampai Ujung Tidak Ada Bekas Laka Ataupun Insiden Ataupun Bekas Banjir Tidak Ada Sama 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 Oh Tuh Oh Tuh Ya Cakep Ya Teman-teman Cat Hitam Kombinasi Abu Abu Ya Asli Ganteng Nih Bodinya Tebel Tebel Orisinil Kalengnya Platnya Tebel Ya Kalau yang Bagian Ini Dia Plastik Plastik Set Body Molding Plastik Sepianya Orisinil Ya Besar Enak Dilihat Nah Nih Biasanya Di bagian Sini Juga Udah Pada Coprok Coprok Teman-teman Ini Masih Presisi Bagian Kiri Juga Masih Presisi Ya Lampu-lampu Presisi Semua Bagus Masih Lempeng Ya Masih Lempeng Semua Teman-teman Nah Tuh Yang bagian Kanan Juga Masih Lempeng Ya Istimewa Teman-teman Istimewa Untuk Velgnya Desainnya Cakep Juga Teman-teman Dia Masih Orisinil Masih Bagus Untuk Bun Dia Pake Bun 195 65 R15 Campiro Ecotec Dengan Ring 15 Baut 5 Baut 5 Ya Seperti itu Untuk Bodi-bodi Lempong Cat Hitam 0 Spad Nah Pintu Ini Tebal Sekali Teman-teman Bodinya Buka Tutup Pintunya Oh Enak Kan Oh Itu aja Teman-teman Suaranya Slap Kayak Suara Buka Tutup Pintu Jeep Enak Teman-teman Asli Asli Istimewa Candu Ya Candu Nih Talangan-talangan Lihat Talangan Niti utuh Semua No Siler No Dempul No Kropos Ya No Bel tua Yang paling Diberhatikan Talang-talangannya Tuh Masih Seperti itu Bodinya Masih Kalang Ya Dan Orisinil Nih Masih Bagus Ya Masih Bagus Sekali Nih Nih Pelipit-pelipitnya Utuh Semua Asli Teman-teman Asli Asli Semua Orisinil Ya Orisinil Kuda itu Mobilnya Berotot Teman-teman Berotot Kempel Mobilnya itu Wadet Wadet Berisi Jadi Kayaknya Orang itu Kayak Kalau misal Kita Bandingan dengan Orang itu Orang yang Aderai Nih Utuh Semua Siler Siler Utuh Semua Tidak ada Kropos sama Sekali Ya Kuda Diesel Teman-teman Bukan Bensin Loh ya Bukan Bensin Loh ya Ini Original Stanley Waduh Cari Dimana Lagi Busku Ngari Kuda Susah Insya Kalau harga Cocok Kita Lepas Teman-teman Tapi Kalau Nggak Kita Tahan Dulu Karena Nyari Kuda Cukup Susah Cukup Susah Teman-teman Grandia Diesel Dan logo Stickernya Juga Masih Bagus Teman-teman Kuda Aduh Seperti Itu Jok Molding Plastik Plastik Utus Semua Teman-teman Karpet Original Utus Semua Jok Original Original Semua Teman-teman Pelafon Pelafon Bisa kita Dari belakang Ini Juga Utus Semua Bagus Ya Sealer Sealer Semua Utus Teman-teman Nippon Nippon Nomor Serinya Mitsus Silver B PT Karma Yuda Kusuma Motor Kendaraan Ini Memakai Jenis Cat Cardiac Warna Dep Keran Black Produk Kansai Pine Kansai Japan Ya Utus Semua Ini Kemarin Dibuka Juga Utus Ya Nih Utus Semua Nih Baut-baut Gak pernah Dibuka Landakan Pintu Ini Gak Bekas Laka Gak Bekas Pet Gak Bekas Banjir Ya Dan Buka Tutup Enak Seperti Itu Untuk Di Sektor Belakang Mobilnya Ganteng Teman Teman Nih Nih Nah Lihat Talangan Tuh Utus Semua Ya Utus Semua Teman Teman Tlafon Atap Juga Semua Masih Mulus Masih Bagus Semua Mobilnya Berdebu Ya Teman Teman Nih Ada Inspecy Ox PT Karma Yuda Tiga Berlian Motor Ini Salah Satu Stiker Yang Cukup Langkah Untuk Kacanya Juga Masih Orisinil Karet Masih Orisinil Semua Ya Kalau Kaca Yang Orisinil Dia Ada Gradasi Warna Hijaunya Gini Teman Teman Jadi Kesannya Kayak Mobil Mewah Seperti Itu Ya Nampakan Dari Sisi Kiri Tuh Ganteng Ganteng Teman Teman Karena Kita Tadi Sudah Membahas Di Sektor Eksterior Ya Kali Ini Kita Cek Interior Ya Kita Lihatkan Interior Bagian Belakang Baris Ketengah Untuk Door Trim Semua Orisinil Dan Kondisinya Masih Bagus Ini Aksinya Blue Dru Sini Ada Wood Panel Dan Disini Ada Liskrom Serta Di Bagian Sini Ada Asbak Ini Ada Specker Dan Banyak Plastik Untuk Motif Joknya Seperti Ini Joknya Masih Tebal Masih Bagus Dan Ini Lega Joknya Lega Oke Tinggi Saya 176 Centi Dan Kali Ini Kita Akan Masuk Kedalam Nah Untuk Legroom Cukup Lega Ada Sekitar 9 Jari Dan Saya Duduk Disini Sangat Relax Serta Di Bagian Belakang Tersematkan AC Double Blower Ada 4 Titik AC Dan Ini Fungsi Normal Ya Teman Fungsi Normal Setelah Disini Ada Seat Pocket Kemudian Di Bagian Di Bagian Di Bagian Baris Ketiga Nah Ini Joknya Itu Motifnya Sama Dengan Jok Yang Bagian Belakang Kalau Kita Tahu Mobil-mobil Sekarang Mobil-mobil Baru Itu Jok Tengah Dengan Jok Belakang Itu Berbeda Berbeda Yang Tengah Jok Lebih Manusiawi Yang Belakang Kebanyakan Di Peruntukan Untuk Anak Kecil Jadi Kalau Untuk Anak Dewasa Kurang Worth Menurut Saya Pribadi Kemudian Dibagin Sini Handlenya Canggih Handlenya Canggih Untuk Lampu Kabin Sliding Juga Masih Orisinil Begitu Pula Yang Di Bagian Tengah Untuk Joknya Kalau Dia Brudru Pasti Empu Ya Teman Teman Enak Nyaman Dan Lega Untuk Kondisi Dashboard Depan Dari Mitsubishi Kuda Grandia Seperti Ini Dashboard Mulus Kisi AC Utuh Urut AC Dingin Head Unit Alpin Masih Original Dan Di Bagian Bawah Tersematkan Jam Setirnya Masih Original Tapi Sudah Diretrim Tadinya Saya Tanyain Kenapa Diretrim Ya Karena Ada Bojang Dikit Saya Kurang Suka Bocalnya Dikit Jadi Saya Retrim Biar Rapih Oke Siap Ada Silbed Oke Sekarang Kita Beralih Ke Bagian Depan Untuk Di Bagian Depan Door Trim Ini Tersematkan Power Window All Ada Window Lock Sudah Itu Aja Teman Teman Untuk Disini Ada Pengaturan Electric Mirror Tapi Belum Retrack Ini Untuk Fog Lamp Dan Kisi AC Ada Pengaturan Untuk Arah Semburannya Dan Ini Untuk Menutup Sirkulasi AC Kali Ini Kita Akan Menghidupkan Mobil Posisi Pintu Terbuka Suaranya Top Kita Sambil Nge-AC Ini Ada Open Close Air Ini Ada Hazard Untuk AC Dingin Ya Teman-teman AC Dingin Head Unit Nyala Sejuk Sekali Untuk Jog bagian Kiri Juga Utuh Teman-teman Tidak ada Sobek Sama Sekali Untuk Di Konsol Box Ini Ada Dua Tingkatan Cukup Besar Ya Teman-teman Konsol Box Ini Ada Cup Holder Untuk Transmisinya 5 Speed Dan Disini Ada Socket Lecter Ada Asba Untuk Kilometernya Rp155.000 Klistrikan Normal Jaya Ada Lampu Baca Oh Yang Ini Mati Teman-teman Ada Sun Faser Disini Tersematkan Kaca Yang Sini Tidak Ada Kaca Teman-teman Kali Ini Kita Bahas Di Sektor Ruang Mesin Yuk Nah Mesin Kuda Grandia Diesel Ini Tidak Asing Ya Mesin 4D 56 Mirip Dengan Punyanya L300 2500 CC Masih Bospom Masih Konvensional Perawatannya Mudah Sangat Sangat Mudah Sekali Ya Kemudian Mesinnya Suaranya Renyah Coba Kita Cek Udah Ngobos Ya Teman-teman Mesinnya Kering Tidak Ada Lembesan Oli Sama Sekali Temperatur Normal Force Staring AC Dingin Ya Bullhead Bullhead Semua Untuk Apron Apron Untuk Tidak Ada Pekas Lakar Tidak Ada Pekas Nabrak Dan Di Kapesin Ada Perdam Di Bagian Sini Juga Ada Perdam Tidak Tidak Nah, untuk mobil ini platnya plat K. Plat K separa, pajaknya baru, panjang, dokumen lengkap, dan insya Allah nomor rangka nomor mesin sesuai dengan keabsahan. Mobil ini kita jual di angka Rp. 115 juta, masih bisa nego. Bagi teman-teman semua yang berminat, langsung bisa beli saya. Boleh di nomor 085-712-713-555. Jangan lupa klik tombol subscribe bila teman-teman suka. Dan agar tidak ketinggalan review ini dari Garasi Pesumat. Yang tentunya stok terbaru dan istimewa. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena kesempurnaan itu milik Auflubanautala. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.